Nah sahabat, burung cendet atau bentet atau pentet, ini adalah burung dari keluarga Lanide. Nah burung ini adalah salah satu burung kecohan yang banyak dipelihara karena memiliki suara yang sangat merdo sahabat ya. Walaupun burung tersebut bisa dibilang burung tersadis karena memang suka memakan burung lagi sahabat ya. Inilah dia 5 jenis burung cendet yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yang pertama burung cendet coklat. Burung cendet coklat ini termasuk jenis burung berukuran sedang sahabat ya, dengan panjang tubuhnya sekitar 17-20 cm, dengan berat tubuh sekitar 27-34 gram. Burung pendet ini berwarna coklat, dengan mahkota dan tubuh bagian atas coklat. Sedangkan di bagian dahi dan alis berwarna putih serta strip mata hitam lebar. Tubuh bagian bawah berwarna putih kuning tua. Pada burung pendet coklat muda atau remaja, bulu-bulunya masih memiliki pola seperti sisik ikan sahabat ya, yang terlihat berbeda dari warna dasarnya. Makin bertambah umur, pola-pola seperti sisik ini akan menghilang, menjadi bulu dewasa, dan terlihat akan semakin gagah sahabat ya. Nah sahabat, suaranya juga lumayan cukup merdu ya. Nah sahabat, berikutnya burung cendet loreng. Nah sahabat, burung cendet loreng ini atau nama ilmiahnya, Lanius trigenus. Ini juga spesies burung yang termasuk dalam keluarga Laniidae. Burung ini adalah burung migren. Burung cendet loreng berkembang biak di Asia Timur, Cina, dan Jepang. Saat musim dingin, burung ini bermigrasi ke Semenanjung Malaysia dan juga Sunda Besar. Burung cendet jenis ini berukuran sekitar 17-18 cm. Nah sahabat, pada musim kawin, burung cendet loreng jantan dewasa ditandai dengan mahkota atau tengguk berwarna abu-abu. Bagian bawah berwarna keputihan, bagian atas berwarna kemerahan dengan garis kehitaman, ekor atas berwarna coklat. Nah, pentet loreng betina bisa dibedakan dengan keberadaan garis yang lebih kusam dan tebal di bagian atas. Cendet loreng dewasa yang tidak sedang berkembang biak ditandai dengan warna kecoklatan pada dahi, hingga mantel atas. Sisi kepala berwarna coklat hangat dengan garis kehitaman. Nah sahabat, inilah dia suara burung cendet loreng. Berikutnya, burung cendet atau pentet kelabu. Nah sahabat, burung pentet kelabu memiliki tubuh berukuran agak besar, yaitu 25 cm. Burung ini adalah burung yang paling banyak dipelihara terutama di Indonesia. Nah, untuk warnanya sendiri, burung ini warna hitam, coklat, putih, ekor panjang, dewasa memiliki topeng, ekor hitam, sayap hitam berbintik putih, mahkota dan tengkuk abu-abu, punggung tunggir sisi tubuh coklat kemerahan. Biasanya, burung ini akan bertengger dan berbunyi sambil memantau mangsanya. Kemudian jika melihat mangsa, burung ini akan langsung menerkamnya atau menukik dari atas ketinggian sahabatnya untuk menyambar mangsanya tersebut. Nah, burung cendet kelabu ini menyebar sampai ke Iran, China, India, Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Sunda Besar. Untuk di Indonesia, dapat ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan juga Papua. Suaranya sangat merdu sahabat ya, ya seperti inilah. Berikutnya, burung cendet punggung merah. Ini adalah burung pengicau karnipora dan anggota keluarga Shrek atau Lanidae. Daerah perkembang biakannya membentang dari Eropa Barat ke Timur hingga Rusia Tengah. Burung ini bermigrasi menghabiskan musim dingin di wilayah Timur Afrika Tropis dan Afrika Selatan. Burung ini berukuran sekitar 16-18 cm. Dan mereka adalah burung pemakan serangga besar atau memakan burung yang lebih kecil ukurannya dari mereka. Bahkan, burung ini juga memakan katak, tikus, dan kadal. Seperti burung cendet pada umumnya, burung ini juga berburu dari tempat bertengger yang menonjol. Dan kemudian, akan menusukan mangsanya di duri atau kawat berduri sebagai tempat penyimpanan makanan. Praktik ini membuatnya mendapatkan julukan burung tukang jaga. Warna umum bagian atas burung jantan adalah kemerahan dan garis hitam khas pada burung cendet di matanya sahabat ya. Bagian bawah tubuhnya berwarna merah muda dan ekornya memiliki pola hitam dan putih. Berikutnya, burung cendet warchet Burung cendet warchet atau dalam nama ilmiahnya, Laniusenator. Ini adalah burung dari anggota Shrek atau Lanide. Burung ini dapat dikenali dari mahkota dan tengkuknya yang berwarna merah kecoklatan. Dan burung ini adalah merupakan burung pemakan serangga, lebih menyukai daerah hutan terbuka dengan pepohonan yang tersebar seperti kebun buah, terutama jika tanahnya gundul atau berpasir. Burung ini berkembang biak di Eropa Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Barat Laut, serta menghabiskan musim dingin di Afrika Tropis. Untuk ukuran tubuhnya sendiri 17-19 cm, yang sedikit lebih besar dari burung cendet punggung merah. Burung jantan adalah burung yang paling mencolok dengan bagian atas berwarna hitam dan putih. Mahkota berwarna kastanya, dan bagian bawah berwarna putih bersih. Burung jantan selamat menikmati